Informasi Presiden Jokowi Dodo dimana Presiden Jokowi Dodo mengundang makan siang tiga bakal calon presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum presiden dan juga wakil presiden 2024 di Istana Kepresidenan. Ketiga baca pres tersebut adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Supianto. Makan siang tersebut dimulai pukul 12.00 lebih 30.00 waktu Indonesia Barat. Nampak sejumlah makanan siang tersaji di hadapan Jokowi dan juga ketiga calon presiden tersebut. Usai makan siang di hadapan awak media calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan agenda selanjutnya Cawapres juga akan diundang makan siang oleh wakil presiden Maruf Amin. Sebelumnya ketiga calon presiden ini bersama dengan pasengen bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan juga Muhaimini Skandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada pekan lalu. Ketikanya pun telah mengikuti tes kesehatan dan juga dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudahan tadi memang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita yuk kita jaga bersama-sama pemilihan ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang gak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang gak masan makan nasi, ganti makan. Ada nasinya tadi, biasanya Pak Porang. Saya yang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden, dan makanannya enak. Itu kira-kira ya? Cukup ya? Ya pentinglah demokrasi kalau tidak ada netralitas, menjadi sangat parsial, pasti menjadi berat sebelah. Pak tadi sampaikan tidak kenalan Cawapres-nya lagi, di luar Jakarta. Mejanya kecil ya? Mejanya kecil ya? Iya, Gus Imin sedang berada di Malang, di luar Jakarta. Kalau gak salah, besok akan ada undangan Cawapres akan bertemu dengan Wapres. Ya gak tahu, nanti biar diatur. Kemarin saya coba komunikasi, Pak. Terima kasih.